Penatua Hunyuan, tolong keluarkan tombak penghancur agung, kata Santo Mubayi dengan dingin. Naga merah dan iblis utara menghela napas lega. Untungnya, Sein Mubayi ada di pihak mereka. Orang-orang dari Aula Kedua mengubah ekspresi mereka. Tatapan Tetua Hunyuan juga menjadi gelap. Sayangnya, tombak penghancur besar tidak ada di tanganku. Tidak di tanganmu, lalu siapa yang memilikinya? Santo Mubayi mengerutkan kening. Tetua Hunyuan berkata, itu ada di tangan pelindung kiri kita. Penjaga kiri Aula Kedua, Sein Mubayi mengerutkan kening. Ini adalah eksistensi yang tingkatnya lebih tinggi dari Elder Primordial Chaos. Dia sangat berkuasa di Aula Kedua. Namun, memangnya kenapa kalau dia kuat? Dia akan melindungi linsuan hari ini. Oleh karena itu, dia berkata dengan dingin, di mana penjaga kiri? Minta dia untuk keluar dan menemuiku. Sayangnya, penjaga kiri meninggalkan bintang langya beberapa waktu lalu dan tampaknya sedang mencari sesuatu. Berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk kembali? Kata Tetua Hunyuan sambil tersenyum. Sialan, kelihatannya kau tidak mau mengembalikannya pada kami. Naga merah itu melompat keluar lagi. Orang tua, kau benar-benar tidak tahu malu. Linsuan juga marah. Dia mendengus dingin. Kamu tidak perlu peduli dengan masalah ini. Aku akan melakukannya sendiri. Karena kamu tidak mau keluar, aku akan memukulmu sampai kamu menyerahkannya. Aura yang keluar dari tubuh Linsuan sungguh mengerikan. Kau terus-terusan menghindar dariku. Apa kau benar-benar berpikir aku mudah diganggu? Kenapa kau ingin menyerangku? Hallmaster Lin, aku akui kau memang sangat kuat. Tapi peluangmu untuk menang melawanku bahkan tidak sampai 10%. Tetua Hunyuan mencibir. Dia adalah ahli langit kedua tahap akhir. Dia jelas tidak takut pada Linsuan. Apakah begitu? Kamu bisa mencoba. Aura Linsuan bahkan lebih mengerikan. Berdengung. Pada saat berikutnya, dia langsung menyerang. Pedangki dengan hukum lima elemen membubung ke angkasa dan menebas ke arah Tetua Hunyuan. Kau sedang mencari kematian. Tetua Hunyuan meraung marah. Linsuan benar-benar berani menyerangnya. Itu benar-benar membuatnya marah. Dia merasa telah dihina. Ledakan. Tubuh Tetua Hunyuan memancarkan cahaya, dan hukum mengalir, berubah menjadi gunung besar dan melesat maju. Karena kamu ingin mati, aku akan penuhi keinginanmu. Primordial Chaos, apakah kau benar-benar ingin bertarung di hadapanku? Penatua Mubai juga berjalan keluar. Benar, kalau begitu saya ingin mengalaminya sendiri. Penatua Hunyuan tidak menahan diri dan langsung menyerang Penatua Mubai. Tiba-tiba, dua kemampuan ilahi yang hebat saling berbenturan, dan energi yang mengerikan menghancurkan sekeliling. Orang-orang itu mundur satu demi satu. Para ahli di aula kedua semua menatap Linsuan dan yang lainnya. Linsuan mendengus dingin dan langsung menyerang wanita berpakaian hitam itu. Dia sedang mencari kematian. Wanita berpakaian hitam itu menembakkan sembilan labu hitam, yang dengan cepat melilit Linsuan. Namun kali ini, Linsuan benar-benar marah. Tubuh Dewa Sembilan yang bersinar terang, dan jiwa pedang naga agung tertawa terbahak-bahak. Dia juga menggunakan transposisi bintang secara ekstrim. Dengan demikian, ia dapat melukai wanita berpakaian hitam itu hanya dalam beberapa gerakan. Wanita berpakaian hitam itu memuntahkan darah dan terpental. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebelumnya, ia masih bisa bertarung imbang dengan lawannya. Namun sekarang, ia benar-benar bukan tandingan lawannya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah lawannya tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya? Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, dia begitu takut hingga hampir pingsan. Retakan. Linsuan menyerang lagi. Dia berubah menjadi naga melingkar lima elemen dan langsung menekan wanita berpakaian hitam itu. Kemudian, dia menyambar cincin penyimpanan milik lawannya. Dengan gerakan memutar yang kuat, dia mengeluarkan labu hitam dari cincin penyimpanan tersebut. Tidak, wanita berpakaian hitam itu berteriak dengan gila. Labu hitam itu bukan benda biasa. Itu bukan artefak yang bisa menyerang. Sebaliknya, itu adalah labu yang dia gunakan untuk mengumpulkan darah wanita itu. Pada saat itu, benda itu direbut oleh lawannya. Siapa yang tahu hal gila macam apa yang akan dilakukannya? Itulah sebabnya dia berteriak gila-gilaan. Namun, di saat berikutnya, dia diinjak-injak hingga berkeping-keping oleh Linsuan. Sialan, letakkan labu itu. Gaun hitamnya terkoyak, namun pria berbaju besi hitam itu tetap menyerbu. Dia tidak akan membiarkan Linsuan berhasil. Baju zirah hitam di tubuhnya memancarkan cahaya hitam. Api yang mengerikan membakar dengan ganas dan melilit tubuhnya dengan erat. Tidak hanya itu, lengan api hitam juga muncul di tubuhnya. Itu sangat aneh. Mereka membawa aura mengerikan. Lengan-lengan itu memegang pedang panjang berwarna hitam dan pedang-pedang panjang. Mereka membawa aura yang sangat ganas. Membunuh. Pria berbaju hitam itu menyerbu dengan gila. Pada saat ini, dia sangat kuat dan bahkan bisa bertarung dengan Sein Langit Kedua Tahap Awal. Namun, sayangnya, dia masih belum sebanding dengan Linsuan. Linsuan menggunakan transposisi bintang. Pedang dan golok di tangan aneh itu langsung menyerang lelaki berbaju hitam. Pria berbaju besi hitam itu terbelah menjadi tiga bagian dan berteriak kesakitan ke udara. Anjing tua, jika kau tidak berhenti, cucumu akan mati. Su Chen berteriak dingin dan meraih labu hitam itu dengan satu tangan. Hukum kekejaman berubah menjadi rantai dewa dan melilit labu hitam. Ceritan memilukan keluar dari labu hitam dan berubah menjadi wajah yang ganas. Itu adalah wanita berpakaian putih sebelumnya. Kakek, selamatkan aku. Di bawah, setelah tetua hunyuan mendengar ini, tubuhnya langsung bergoyang dan dia dengan cepat mundur ke belakang. Dia tidak bergerak. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke depan. Ekspresinya menjadi sangat ganas. Sialan, mati saja. Cahaya putih yang sangat mengerikan terpancar dari tubuhnya seperti jaring laba-laba atau jaring abadi. Cahaya itu menyerang lin suan. Oh tidak, hal master lin, menghindar. Sein Mubai juga berteriak dengan marah. Dia mengangkat tangannya dan mengubahnya menjadi pelangi panjang, memotong beberapa dari mereka. Namun, masih ada tiga yang bergegas menuju lin suan. Dalam sekejap, dia merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah metode yang sangat mengerikan. Jika seseorang terjerat, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dia menggunakan teknik kunpeng, dan bayangan kunpeng muncul di tubuhnya. Dia langsung bergerak horizontal. Aku terlewat. Pupil mata tetua hunyuan mengerut karena tak percaya. Dia tidak menahan serangan tadi. Mereka yang berada di cakrawala kedua tidak dapat melarikan diri sama sekali, tetapi pihak lain telah berhasil menghindarinya sepenuhnya. Sialan, turunkan cucuku. Baiklah, serahkan tombak penghancur besar dan aku akan mengampuni nyawa cucumu. Sudah kukatakan bahwa tombak penghancur besar tidak ada padaku, tetapi ada pada pelindung kiri. Kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa mencarinya. Kau juga bisa mencari di cincin penyimpananku. Jika kau bisa menemukan gua tempat tinggalku, aku akan mengaku kalah. Kalau begitu, panggil pelindung kiri ke sini. Lin Suan berteriak dingin. Namun, tetua hunyuan mendengus dingin. Aku tidak tahu di mana pelindung kiri berada. Jadi, cepatlah dan biarkan cucu perempuanku pergi. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Cahaya dingin keluar dari mata Lin Suan. Roh pedang naga agung muncul di tangannya, membentuk pedang ki yang mengerikan yang menembus labu hitam. Aduh! Labu hitam itu diselimuti oleh ribuan ki pedang dan langsung dipotong menjadi bubuk. Wanita berjubah putih di dalamnya juga dipotong menjadi kabut berdarah. Salah satu jiwa mencoba melarikan diri, tetapi terbelah menjadi dua oleh pedang Lin Suan. Kemudian, ia dipotong-potong. Tidak! Wanita berpakaian putih itu menjerit mengerikan sebelum menghilang begitu saja. Mati! Cucu perempuan tetua mereka terbunuh di tempat dan jiwanya hancur. Orang-orang dari Aula kedua membelalakan mata mereka, dan kulit kepala mereka mati rasa. Santo Mubai juga berteriak dalam hatinya. Oh tidak, Lin Suan terlalu gegabuh. Nak, aku ingin kau mati. Aku ingin kau dipotong-potong. Seperti yang diduga, mata tetua hunyuan langsung memerah. Niat membunuh yang mengerikan berubah menjadi lautan darah tak terbatas yang melonjak di sembilan langit. 3.432 Kau berani membunuhku. Oleh karena itu, aku akan membuatmu berlutut di depan makam cucuku selama 10.000 tahun. Setiap hari, kau akan menerima ribuan anak panah yang menusuk jantungmu. Suara kejam tetua hunyuan terdengar. Semua orang yang mendengarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tahu bahwa tetua hunyuan benar-benar marah. Terlebih lagi, dia memiliki niat membunuh yang sangat kuat. Itu adalah pilihan yang sangat tidak bijaksana untuk menyinggung seorang tetua surga kedua tahap akhir. Lin Suan ini pasti akan mati. Lin Suan mendengus dingin. Kamu salah. Pelakunya bukan aku, tapi kamu. Keserakahan mula yang menyebabkan kematian cucu perempuanmu. Terlebih lagi, aku akan memberitahumu bahwa jika kau tidak menyerahkan tombak penghancur besar, aku akan membuat bawahanmu, rakyatmu, dan kalian semua binasa. Aku, Lin Suan, adalah orang yang menepati janjiku. Orang sepertimu berani mengancamku. Nak, aku akan membunuhmu dulu. Tetua hunyuan bergegas mendekat, membawa aura darah mengerikan. Hukum nomologis ditubuhnya diwarnai merah. Itu sangat mengerikan. Tetua mubai bergegas mendekat, ingin menghentikannya. Namun, tetua hunyuan berteriak dingin. Sialan, jika kau berani menghentikanku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kau telah membunuh cucuku. Hari ini, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Namun, tetua mubai tidak menyerah. Sebaliknya, dia berkata, Ketua Aula Lin, pergilah dulu. Aku akan membantumu menghentikannya. Kita akan membicarakan hal ini saat kita kembali. Berbicara tentang ini, dia menghela nafas. Kamu terlalu gegabuh. Meskipun aku tahu kamu cemas, ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, Lin Suan berkata dengan suara rendah, ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Saya tidak sabar. Sejujurnya, tetua mubai, saya sangat kecewa. Saya bergabung dengan Lang Yastar karena saya merasa Lang Yastar dapat memberi saya dukungan. Namun, saya benar-benar kecewa sekarang. Aku tidak menyangka akan ada orang di Lang Yastar yang berkomplot melawanku. Lagipula, mereka masih belum bertobat. Mereka masih ingin membunuhku. Ini tidak dapat ditoleransi. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, saya akan meninggalkan Lang Yastar. Apa? Tetua mubai terkejut mendengar kata-kata Lin Suan. Dia tidak menyangka Lin Suan akan begitu marah. Lebih parah lagi, dia malah mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika Lin Suan benar-benar meninggalkan bintang Lang Yastar, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Mereka bahkan mungkin menyinggung Kaisar Agung Muda. Oleh karena itu, dia berkata, Tuan Balai Lin, jangan khawatir. Bintang Lang Yastar tidak akan mengabaikan masalah ini. Saya akan melapor kepada Putri dan meminta Balai Penegakan Hukum untuk menyelidikinya. Allah Penegakan Hukum, tetuamu mubai, bukannya aku tidak percaya padamu, tetapi aku tidak percaya Allah Kedua. Aku yakin dengan kekuatan Balai Kedua, mereka akan menjebakku. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah ini hari ini. Tetua mubai, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Seorang sage langit kedua tidak ada apa-apanya bagi saya. Tetua mubai mencibir dingin, meremehkanku. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara hidup. Apakah kamu benar-benar mengira bahwa kamu adalah reinkarnasi? Aku akan beritahu kau betapa hebatnya aku. Lin Suan juga melolong panjang. Anjing Tua Hunyuan. Jika dia kalah, dia akan berlutut, bersujud, meminta maaf, atau bunuh diri. Dan beritahu kami di mana pelindung kiri berada. Bocah nakal, kau sedang mencari kematian. Tetua Hunyuan sangat marah. Dia dicap anjing tua oleh pihak lain. Dia begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Namun, tak lama kemudian, dia tersenyum sinis. Lin Fan berani menantangnya. Dia benar-benar mencari kematian. Mubai, kamu mendengarnya. Bukannya aku ingin berkelahi. Bocah ini mencari kematian dan memprovokasiku. Sebagai sesepu, jika saya tidak menanggapi, bagaimana saya bisa berdiri di aula kedua? Tuan Balai Lin, Penatua Mubai juga khawatir. Meskipun Lin Suan kuat dan dapat mengalahkan pria berbaju hitam, Penatua Mubai jelas berbeda. Dia adalah seorang ahli di tahap lanjut surga kedua. Kekuatannya sangat mengerikan. Dia menatap Lin Suan. Lin Suan melambaikan tangannya. Jangan khawatir. Karena saya berani menerima tantangan, saya 100% yakin. Hari ini, aku akan membuat anjing tua ini berlutut di hadapanku dan bersujud kepadaku. Baiklah, aku tahu. Kalau begitu, mari kita aktifkan arena kuno. Tetua Mubai menarik napas dalam-dalam. Sekarang setelah semuanya berkembang sampai titik ini, pasti akan ada pertempuran antara keduanya. Jika dia menghentikannya, akan ada lebih banyak kecelakaan yang tidak terduga. Karena itu, dia hanya bisa menonton. Jika Lin Suan menghadapi bahaya pada saat itu, dia akan turun tangan dan menyelamatkannya. Apakah kamu bercanda? Kamu ingin bermain besar? Naga merah dan yang lainnya juga terkejut. Tetua Mubai mencibir. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati nanti. Bagaimana saya akan mati? Sepertinya kamu sudah hidup terlalu lama. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa seorang Sein di tahap lanjutan dari surga kedua dapat menekanku? Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa Anda tidak tahu kekuatan saya yang sebenarnya. Nanti aku akan membuatmu berlutut di hadapanku dan bersujud kepadaku. Kamu memang keras kepala. Kalau aku menangkapmu nanti, aku akan menyiksamu seribu kali, sepuluh ribu kali. Tak seorang pun dapat menyelamatkanmu. Penatua Primordial Chaos turun. Tanah di bawahnya bergejolak ketika sebuah panggung pertempuran kuno yang besar muncul. Ini digunakan oleh para orang suci di zaman dahulu untuk bertempur. Arena itu ditutupi dengan tanda-tanda waktu. Pedang itu juga diwarnai dengan darah para Sein yang tak terhitung jumlahnya. Pedang itu membawa aura yang mengerikan dan hikmat. Ayolah semut. Akanku beritahu kau akibat dari memprovokasiku. Penatua Hun Yuan turun dari langit dengan aura yang menakutkan. Di sisi lain, Lin Xuan bagaikan dewa perang. Ia turun dengan cepat dan menghancurkan area di sekitarnya. Matanya dipenuhi dengan niat bertarung yang tak tertandingi. Hari ini, dia akan memberitahu semua orang bahwa tidak seorang pun bisa menggertaknya, Lin Xuan. Bahkan seorang suci di surga tingkat kedua pun tidak bisa dengan mudah memprovokasi dia. Orang-orang di sekitarnya semua menghirup udara dingin dan memperhatikan dengan saksama. Orang-orang dari Aula Kedua masih linglung. Mereka tidak menyangka seorang pemuda berani bertarung dengan tetua mereka. Dari mana dia mendapatkan keberaniannya? Naga merah dan iblis utara juga khawatir. Nak, jangan biarkan emosimu memengaruhi keputusanmu. Jika tidak menang, larilah. Ekspresi tetua Mubai bahkan lebih serius. Dia siap menyelamatkan Lin Xuan. Nak, pergilah ke neraka. Setelah melihat Lin Xuan turun, tetua Mubai tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia menamparkan dengan telapak tangannya. Penatua Primordial Chaos mengolah seni kekacauan tanpa batas. Hukumnya disebut hukum tanpa batas. Mirip seperti awan dan kabut. Sangat halus dan tak tertandingi. Mirip juga seperti embusan angin. Sangat aneh. Pada saat ini, ketika telapak tangannya menyerang, hukum di atasnya membawa ketajaman yang sangat mengerikan dan aura ilusi yang samar-samar terlihat. Ia dengan cepat menyapu ke arah Lin Xuan. Hukum apa ini? Aneh sekali. Naga merah dan iblis utara juga berseru. Mereka merasakan aura yang sangat mengerikan menyelimuti mereka. Namun, mereka menyadari bahwa aura itu tidak nyata. Seolah-olah mereka sedang bermimpi. Bahkan, mereka terbunuh seketika. Anjing tua ini memang kuat. Mereka bertanya-tanya apakah anak itu dapat menghalanginya. Mereka berdua khawatir. Lin Xuan mencibir. Tubuhnya bergetar saat dia langsung menggunakan teknik kunpeng dan bergegas maju. 3433. Teknik pergerakan Lin Xuan sangat hebat, sehingga menciptakan bayangan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Setiap langkah yang diambilnya berada pada titik terlemah hukum pihak lain, jadi dia nyaris terhindar dari telapak tangan ilusi itu. Apa? Dia menghindarinya. Orang-orang di aula kedua berteriak. Bahkan tetua hunyuan pun terkejut, dan wajahnya menjadi gelap. Kecepatan pihak lain menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Dia terus menyerang dengan telapak tangannya, ingin membunuh Lin Xuan. Lin Xuan, di sisi lain, menggunakan lima hukum elemen. Lima hukum elemen adalah hukum dari lima elemen. Hukum ini sangat mengerikan. Hukum ini dapat digunakan bersama-sama, dan juga dapat menampilkan karakteristik dan kekuatan lima hukum elemen. Setelah Lin Xuan menyerang, dia menggunakan karakteristik hukum bumi. Tiba-tiba, sebuah gunung besar muncul di kehampaan. Gunung itu sangat berat, dan terus menekan ke depan, ingin menghancurkan segalanya. Kekuatan ini sungguh mengerikan. Retakan mulai muncul di tangan raksasa kekosongan Wu Ji di sekelilingnya. Membunuh. Dia meraung, dan lima hukum elemen berubah menjadi pedang hukum. Dia memegangnya di tangannya, dan jiwa pedang naga agung juga keluar dan bergabung dengan pedang hukum. Dengan tebasan pedang, cahaya pedang yang mengerikan menyapu sembilan langit. Dalam sekejap, jejak telapak tangan ilusi di sekitarnya hancur. Tebasan awan iblis tanpa batas. Tetua Hunyuan menyerang. Telapak tangannya bagaikan sungai darah, dan turun dari langit. Hukum tanpa batas membawa niat membunuh yang sangat kuat, dan melanda sembilan surga. Itu mengerikan. Naga merah dan yang lainnya berseru. Meskipun mereka begitu jauh, mereka masih bisa merasakan kekuatan yang menyayat hati. Orang bisa membayangkan situasi macam apa yang dihadapi Lin Suan. Berdengung. Tebasan awan iblis tak terbatas menghancurkan bayangan-bayangan yang tak terhitung jumlahnya, namun tidak mengenai tubuh asli Lin Suan. Namun, cahaya iblis yang menakutkan ini telah memaksa Lin Suan ke suatu ruang. Karena itu, tetua Hunyuan mencibir dan menyerang lagi. Itu adalah tebasan awan iblis tanpa batas lagi. Ini adalah serangan yang dibentuk oleh perpaduan hukum tanpa batas dan aura darah yang mengerikan. Kekuatan supranatural ini sungguh mengerikan. Garis-garis cahaya merah darah itu hanya ilusi, tetapi dipenuhi aura pembunuh. Lin Suan menggunakan teknik kunpeng dan menghindari bilah cahaya awan iblis tanpa batas sebelum menyerbu. Pedang hukum di tangannya terbuka dan tertutup, langsung memancarkan lusinan ki pedang berbentuk naga. Masing-masing tampak seperti naga sejati saat mereka menyerang ke depan. Ledakan, ledakan. Raungan naga yang keras dan lima hukum elemen yang mengerikan menyebabkan orang-orang di istana kedua gemetar ketakutan. Bahkan ekspresi tetua Hunyuan berubah. Dia meraung dan memuntahkan awan iblis tanpa batas sekali lagi. Awan itu menyapu seperti air terjun. Awan iblis tanpa batas itu tidak berubah menjadi bilah cahaya. Sebaliknya, mereka tampaknya telah membentuk jaring besar dengan tujuan untuk membungkus beberapa puluh pedang ki berbentuk naga. Namun, dia telah meremehkan kekuatan pedang ki. Setiap pedang ki sangat mengerikan. Dalam sekejap, jaring awan iblis tak terbatasnya terkoyak hingga hancur berkeping-keping. Membunuh gelombang. Lin Suan meraung saat ia menyatu dengan pedangnya. Kekuatan mengerikan menyapu sembilan langit saat ia menyerang tetua Primordius. Pedang itu menebas penatua Primordius. Penatua Primordius menggunakan awan iblis tanpa batas untuk membungkus tubuhnya dan membentuk baju perang. Namun, ia tetap terlempar. Ledakan. Dia bahkan memuntahkan seteguk darah ke udara. Ah, sialan deh Junior, pergilah ke neraka. Penatua Primordius benar-benar marah. Dia ceroboh. Kekuatan lawannya berada di luar imajinasinya. Pada saat berikutnya, niat membunuh yang mengerikan di tubuhnya menyapu sembilan langit. Pada saat ini, dia sudah gila. Dia seperti raja iblis. Aku tidak akan menahan diri lagi terhadapmu. Matilah demi aku. Alam semesta tanpa batas. Sebuah tanda yang sangat aneh terbang keluar dari segala arah, seolah-olah dapat menghancurkan dunia. Sungguh mengerikan. Pria berbaju hitam dan wanita berbaju hitam itu terkapar di tanah, gemetar. Mereka tahu bahwa Penatua Primordius sedang menggunakan kekuatan super besar yang sangat mengerikan. Bahkan wajah Sein Mubai pucat pasi. Dia mengerahkan kekuatan hukum dalam tubuhnya, siap membantu kapan saja. Karena dia tahu bahwa Lin Suan tidak akan mampu menghalangi gerakan ini. Lin Suan mengeluarkan raungan panjang. Transposisi bintang. Tangannya menggambar sebuah lengkungan aneh, dan dua segel tanpa batas yang ada di dekatnya terpental dan meledak ke sekeliling. Ledakan. Kekuatan ini meledak di samping Penatua Primordius, menyebabkan dia memuntahkan darah dan terbang mundur. Dia benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kekuatan ini meledak di sampingnya? Bukankah dia menyerang pihak lain? Apa? Orang-orang di sekitarnya bahkan lebih terkejut. Tetua Mubai juga tersentak. Dia bahkan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Teknik macam apa itu? Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Tidak heran Lin Suan berani menantang Tetua Primordius. Tekniknya terlalu menakjubkan. Anak sialan, teknik terkutuk apa yang kau gunakan? Retakan di tubuh Penatua Primordius cepat sembuh. Ekspresinya sangat jelek. Teknik yang tercela. Huff. Kenapa kamu tidak bilang saja kalau kamu bodoh dan tidak melihat kekuatan super macam apa yang aku gunakan? Beraninya anjing tua sepertimu bersikap sombong di hadapanku. Sungguh lelucon. Dunia ini bukan milikmu lagi, jadi cepatlah berlutut dan bunuh diri untuk menebus dosa-dosamu. Kau ingin aku mengaku kalah. Kau terlalu lemah. Berdengung. Penatua Primordius meraung dan mengeluarkan segel giyok transparan. Itu adalah segel tanpa batas. Itu adalah artefak suci. Setelah segel tanpa batas diambil, kekuatan yang mengerikan menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri. Hukum nomologi Penatua Primordius menjadi lebih mengerikan lagi. Oh tidak. Itu adalah artefak suci. Sialan, orang tua ini benar-benar punya artefak suci. Sang naga merah menjerit. Iblis utara juga tersentak. Dia tentu tahu seberapa besar dorongan yang bisa diberikan artefak suci kepada seorang sage. Pasti bisa melampaui mereka yang levelnya sama dan mencapai kekuatan tempur yang luar biasa. Oh tidak, Lin Suan tidak lagi memiliki tombak penghancur besar. Dengan cara ini, dia pasti akan dirugikan. Benar saja, ekspresi tetua Mubai juga berubah. Awalnya dia mengira Lin Suan seharusnya punya peluang menang. Tetapi sekarang, hatinya sekali lagi telah tenggelam ke dasar lembah. Teknik Lin Suan aneh. Namun, kekuatan Penatua Primordius bahkan lebih mengerikan. Awalnya, Penatua Primordius adalah seorang ahli surga kedua veteran yang memiliki banyak pengalaman dan kekuatan super. Pada saat ini, dia mengeluarkan artefak suci. Kekuatan tempurnya benar-benar telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya. Diperkirakan peluang Lin Suan untuk menang sangat tipis. Hampir bisa dikatakan tidak ada peluang. Itu adalah artefak suci. Tadi sangat menyenangkan. Hahaha, tetua Primordius serius. Mari kita lihat bagaimana anak itu akan mati. Tokoh-tokoh kuat di Aula Kedua juga mendapatkan kembali harapan mereka. Nah, tahukah kau apa senjata di tanganku? Biarkan aku beritahu padamu, ini adalah artefak suci. Tahukah Anda kekuatan artefak suci? Sekarang, sekalipun engkau berlutut dan bersujud kepadaku, aku tidak akan membiarkanmu. Aku akan membuatmu berharap mati saja. Saya akan memberitahu Anda konsekuensi jika menyinggung saya. Sungguh jenius yang tiada taraf. Kamu masih terlalu kurang pengalaman. 3434 Artefak suci, mata Lin Suan berkedip, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Jiwa pedang naga agung mengalir keluar dari tubuhnya dan dipegangnya, membentuk pedang naga hijau. Biarkan aku merasakan kekuatan artefak suci milikmu. Aura Lin Suan menjadi sangat menakutkan. Itu tidak kalah dengan artefak suci. Ekspresi para ahli Aula Kedua berubah, dan mereka menatap Lin Suan dengan ketakutan. Sialan, aura ini. Mereka menatap pedang berbentuk naga itu. Bayangan pedang yang mengerikan, seperti yang diharapkan dari mantra suci dunia. Jiwa pedang naga agung. Wajah tetua Hunyuan juga menjadi gelap. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan segera menyerang. Segel Wu, Ji melesat keluar, dan kekuatannya yang mengerikan menekan sekelilingnya saat melesat ke arah Lin Suan. Bahkan seorang sage surga kedua akan diledakan menjadi kabut berdarah oleh serangan ini. Sialan, kekuatan anjing tua ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sang naga merah merasa gelisah. Iblis utara juga tampak serius. Ya, itu memang artefak suci. Lin Suan melangkah maju dan melambaikan jiwa pedang naga agung. Dia tidak takut menghadapi artefak suci lawan. Sekalipun dia tidak memiliki tombak penghancur besar, dia akan memberitahu lawannya bahwa sekalipun lawannya memiliki artefak suci, dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun darinya. Jiwa pedang naga agung di tangannya meraung ke segala arah, berubah menjadi cahaya pedang yang tiada taraf, dan menebas. Ledakan. Keduanya bertabrakan dan kekuatan ledakannya terlalu mengerikan. Para ahli dari aula kedua semuanya mengeluarkan darah dari telinga mereka, mereka memuntahkan darah dan terlempar mundur. Berdengung, berdengung. Di tengah-tengah pemandangan yang menakutkan itu, satu sosok mundur darinya. Para ahli di aula kedua bergegas melihatnya. Pada saat berikutnya, mereka berseru kaget. Itu Lin Suan, anak itu. Hahaha, aku sudah tahu. Dia bukan tandingan Tetua Hunyuan. Benar saja, Penatua Hunyuan sudah dapat bersaing dengan petapa surga ketiga dengan artefak suci. Membunuh anak itu semudah membalikkan tangannya. Oh tidak, itu terlalu sulit. Sang naga merah dan yang lainnya juga terkesiap. Akan tetapi, ekspresi Tetua Hunyuan agak dingin. Ini karena dia menyadari bahwa meskipun Lin Suan terdorong mundur oleh serangan ini, dia tidak terluka. Hal ini membuatnya merasa tidak percaya. Ini adalah artefak santo, orang suci yang setingkat tidak ada tandingannya. Akan tetapi, orang yang kultifasinya jauh lebih rendah darinya sebenarnya tidak terluka. Sialan, keluarkan kekuatan penuhmu. Segel janji. Segel tanpa batas tampaknya telah berubah menjadi bagian dari dunia, menghancurkannya tanpa ampun. Lin Suan menggenggam jiwa pedang naga agung. Manusia dan pedang menjadi satu, dan hukum tak kasat mata meletus. Kekuatan tubuh ilahi sembilan yang juga terus bergemuruh. Pada saat ini, seolah-olah dewa pedang telah bangkit kembali saat dia menebas ke depan dengan pedangnya. Dentang. Pedang ini menebas langsung ke Segel Uji dan menimbulkan energi mengerikan. Segel Uji berdengung, tetapi tidak mundur. Bocah, percuma saja. Kau bukan tandinganku. Kau tidak mungkin bisa melawan artefaksenku. Ekspresi wajah tetua hunyuan tampak garang. Benarkah? Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Bunuh saja dia. Lin Suan meraung dan menyerang dengan ganas. Satu tebasan, dua tebasan, tiga tebasan. Pada tebasan ke sembilan, Segel Uji tidak dapat menahannya dan mundur. Lin Suan kembali menjadi gila. Setelah sembilan tebasan, Segel Uji langsung terlempar. Salah satu tangan tetua hunyuan juga langsung terpotong. Apa? Bagaimana ini mungkin? Orang-orang di sekitarnya terkesiap. Mereka tidak percaya bahwa pihak lain benar-benar telah mengirim artefak suci terbang. Apalagi dia telah melukainya. Benatua hunyuan terlalu terkejut dan merasa sungguh tidak dapat dipercaya. Itu adalah artefak ilahi. Di antara para orang suci, tidak semua orang memiliki artefak suci. Hal ini dikarenakan artefak Sein sangat sulit untuk disempurnakan. Jika seorang Sein memiliki artefak Sein, itu setara dengan keberadaan yang tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki level yang sama. Kecuali lawan lain juga memiliki artefak Sein yang sama. Dengan artefak Sein, artefak Sein bahkan dapat memungkinkan Sein bertarung di atas level mereka. Dapat dikatakan bahwa kekuatan mereka telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Akan tetapi sekarang, seorang tetua surga kedua tahap akhir mengeluarkan artefak orang suci dan menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi ia tidak dapat mengalahkan seorang orang suci surga pertama. Sungguh tidak dapat dipercaya. Ria berbaju besi hitam dan para tokoh kuat lainnya terkesiap liar. Apakah ini jiwa pedang naga? Seperti yang diharapkan dari Sein artefak yang ofensif. Itu terlalu mengerikan. Tidak hanya menebus kesenjangan dalam kultivasi, tetapi juga menebus kesenjangan dalam kekuatan yang disebabkan oleh artefak suci. Tidak mengherankan jika hal seperti itu membuat banyak orang iri. Apakah ini artefak suci yang membuat Anda bangga? Di hadapanku, ia tak dapat menahan satu pukulan pun. Seperti yang kukatakan, kau sudah tua, dan era ini bukan milikmu. Sekarang berlututlah dan bersujud untuk bunuh diri. Suara dingin lin suan terdengar lagi. Anak sialan, jangan sombong. Kau baru saja meminjam kekuatan jiwa pedang naga. Kekuatanmu sendiri tidak sebanding dengan kekuatanku sama sekali. Tetua hunyuan meraung dengan gila. Beraninya kau mengatakan hal itu. Berapa umurku? Apa tingkat kultifasiku? Apa yang salah denganku yang mampu menahan kekuatan jiwa pedang naga? Apakah kamu tidak meminjam kekuatan artefak suci? Lagipula, kamu adalah orang yang berada di tahap akhir surga kedua, dan kultifasimu jauh lebih tinggi dariku. Beraninya kamu mengatakan hal-hal seperti itu. Mengapa kau tidak menyerang manusia untuk menunjukkan kekuatanmu? Semua orang terdiam saat mendengar ini. Memang, jarak antara keduanya terlalu besar. Dalam keadaan normal, jika tetua hunyuan menyerang Lin Suan, dia akan dibenci oleh semua orang. Karena itu merupakan penindasan terhadap Junior. Tetapi sekarang, penampilan Lin Suan terlalu menakjubkan, sedemikian rupa sehingga orang-orang mengabaikan usia dan kultifasinya. Orang tua, jika kau punya nyali, mengapa kau tidak menggunakan artefak suci, dan aku tidak akan menggunakan jiwa pedang naga? Ayo bertarung lagi, bagaimana? Baiklah, aku tidak percaya kau bisa menjungkir balikan langit tanpa jiwa pedang naga. Dengan lambayan tangannya, dia meletakkan segel uji di atas kepalanya dan membiarkannya mengambang di sana. Lin Suan juga membiarkan jiwa pedang naga melayang di langit. Dia tidak menggunakannya lagi. Detik berikutnya, dia bergegas mendekat. Tanpa jiwa pedang naga, kau hanyalah seekor semut. Sekarang, pergilah ke neraka. Berdengung. Tetua Hunyuan sangat menakutkan. Hukum uji di tubuhnya membentuk sembilan gunung yang mengelilingi dan menekan Lin Suan. Meskipun dia tidak menggunakan artefak suci, kekuatan penatua Hunyuan masih sangat mengerikan. Oleh karena itu, penduduk Aula Kedua mendapatkan kembali harapannya. Menurut mereka, sebagian besar kekuatan Lin Suan berasal dari jiwa pedang naga. Pada saat ini, dengan jiwa pedang naga di atas, kekuatan Lin Suan pasti akan jauh lebih lemah. Dia mungkin akan terbunuh dalam sekejap. Lin Suan sama sekali tidak khawatir. Jadi bagaimana jika dia tidak memiliki jiwa pedang naga? Lin Suan tidak hanya mengandalkan jiwa pedang naga untuk sampai ke tempatnya saat ini. Transposisi Bintang. Dengan lambayan tangannya, sembilan gunung itu terbang keluar dan langsung menghantam ke arah Tetua Hunyuan, menekannya di langit. Tetua Hunyuan ketakutan setengah mati. Ia cepat-cepat menghindar, tetapi ia tetap terkena tiga gunung itu. Seketika, darahnya mendidih. Dia berteriak marah, tetapi sebelum dia bisa membalas, sebuah tanda emas muncul di mata Lin Suan. Rune emas itu sangat aneh, dan ada cahaya hijau di antara rune-rune itu. Kelahiran Blue Tide, 3435. Pada saat ini, Lin Suan akhirnya menggunakan teknik pupil yang mengerikan ini. Berdengung. Tetua Hunyuan langsung berteriak dan sarafnya menjadi tegang. Dia bukan satu-satunya. Para ahli lainnya di aula kedua juga berteriak di tanah sambil memegangi kepala mereka. Oh tidak. Ketika yang lain melihat adegan ini, ekspresi mereka berubah. Itu adalah teknik pupil, dan itu adalah serangan kelompok. Lari. Sial. Anak ini benar-benar tahu teknik pupil yang mengerikan. Naga merah juga terkejut. Namun, pada saat ini, Penatua Mubai telah tiba di samping mereka dan menggunakan kekuatan nomologisnya untuk menyelimuti mereka. Meskipun teknik Blue Tide merupakan teknik area of effect, Lin Suan pada dasarnya telah menggunakan sebagian besar kekuatannya pada Elder Primordial Chaos. Meskipun sebagian bocor, bukan tidak mungkin untuk menolaknya. Orang pertama yang menanggung beban itu masih Penatua Hunyuan. Tetua Hunyuan terkena teknik pupil dan jiwanya tampak meledak. Dia memegang kepalanya dan jatuh dari langit. Suara mendesing. Lin Suan berubah menjadi cahaya pedang dan tiba di depan Tetua Hunyuan. Kekuatan nomologis lima elemen membentuk gunung lima elemen dan secara langsung menekan pihak lain. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan beberapa kipedang dan dengan kejam menusuk tubuh pihak lain. Kemudian, dia langsung menginjak kepala Tetua Hunyuan dengan satu kaki. Sudah kubilang, kau bukan tandinganku. Apakah kau pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu tanpa jiwa pedang naga? Lucu sekali. Dia mengangkat kaki besarnya dan langsung menghentakkan kaki ke bawah. Ledakan. Hentakan ini menyebabkan seluruh tanah berguncang. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Jantung semua orang berdetak kencang. Ah! Penatua Primordial Chaos mengeluarkan teriakan mengerikan saat salah satu kepalanya terbelah, menyebabkan darah menyembur keluar. Sebagai seorang sage surga kedua tahap akhir, fisiknya jauh lebih kuat dibandingkan dengan seorang sage surga pertama. Oleh karena itu, hentakan kaki ini hanya dahsyat dan tidak sampai menghancurkan kepalanya. Kamu cukup tangguh, tapi berapa banyak tendangan yang dapat kamu terima? Lin Suan mencibir dan langsung menendang keluar. Setelah puluhan tendangan berturut-turut, kepala tetua Hunyuan hancur berkeping-keping seperti semangka. Ceritan memilukan terdengar. Anak sialan, aku akan bertarung denganmu. Namun, jiwanya terluka dan tubuhnya ditekan oleh segel. Oleh karena itu, baru saja ia berdiri dan ingin melawan, ia ditampar ke tanah. Bertarunglah denganku. Bagaimana kau akan melawan aku? Dengan artefak suci anda, Lin Suan mencibir. Jiwa pedang naga agung menghalangi kekosongan, langsung memutus hubungan antara tetua Primordius dan alat suci itu. Seperti yang kukatakan, aku akan membuatmu berlutut di hadapanku, bersujud dan mengakui kesalahanmu. Pada titik ini, dia mengulurkan tangan emasnya dan meraih kepala tetua Hunyuan yang baru saja mengembun. Lalu, dia menekannya dengan kuat ke tanah. Dengan suara ledakan keras, kepala tetua Hunyuan ditekan keras ke tanah. Bajingan kecil terkutuk, jangan pernah berpikir untuk membuatku berlutut padamu. Beraninya kau memarahiku. Dengan lambayan tangannya, Lin Suan mematahkan kaki lawannya. Ada apa? Apakah kamu merasa dirugikan dan ingin membunuhku? Sayangnya, Anda tidak dapat melakukannya. Hari ini aku akan membuatmu berlutut di sini selamanya, anjing tua. Orang-orang di sekitar istana kedua semuanya tercengang. Pemandangan itu sungguh mengejutkan. Penatua Hunyuan, seorang ahli yang kuat di akhir langit kedua, sekarang berlutut di tanah dengan kedua kakinya patah. Tidak hanya itu, kepalanya juga diinjak oleh kaki Lin Suan dan ditekan ke tanah. Seberapa dahsyatnya itu? Wah, keren banget, bagus banget, nak, Crimson Senong dan North Demon sangat bersemangat. Tetua Mubaii menghirup udara dingin. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya sendiri. Sejujurnya, saat mereka berdua bertarung sebelumnya, dia sudah bersiap untuk menyelamatkan tetua Hunyuan. Itu karena dia merasa Lin Suan mungkin terluka parah. Oleh karena itu, ia harus menyelamatkannya dengan cepat. Akan tetapi, jalannya peristiwa berada di luar harapannya. Lin Suan sangat kuat, bahkan saat lawannya mengeluarkan alat suci, dia tidak terluka. Faktanya, ketika keduanya tidak menggunakan alat suci, penatua Hunyuan dikalahkan begitu cepat. Dan sekarang, dia berlutut di kaki Lin Suan. Sungguh tidak bisa dipercaya. Saya tidak bisa menerimanya. Bagaimana ini mungkin? Kepala tetua Hunyuan ditekan ke tanah. Dia membuka mulutnya dan meraung, memakan sesuap tanah. Namun, dia benar-benar tidak yakin. Sejujurnya, dia sekarang benar-benar tercengang karena dia benar-benar tidak dapat membayangkan orang yang jauh lebih lemah darinya. Terlebih lagi, bagaimana Lin Suan membalikkan keadaan tanpa menggunakan jiwa pedang naga besar. Jadi kenapa kalau dia tidak yakin? Anda mungkin tidak menduga hal ini akan terjadi. Apakah kau benar-benar mengira aku seekor semut di hadapanmu? Jika kau ingin mengingini milikku, Lin Suan, kau harus bertanya pada pedang di tanganku apakah ia setuju? Pada saat ini, jiwa pedang naga agung meraung dan melesat turun. Ia berubah menjadi bayangan pedang hijau di tangan Lin Suan lagi. Dia mengangkat tangannya dan pedang itu terjatuh. Kepala Tetua Hunyuan terpental lagi. Selain itu, jiwa pedang yang tersisa di lehernya membuat kepalanya tidak bisa sembuh sama sekali. Ah! Penatua Primordius menjerit dengan keras. Tubuhnya terluka, bahkan jiwanya terluka, membuatnya sangat lemah. Lin Suan menebasnya beberapa kali lagi. Jiwanya bahkan lebih lemah dan akan padam kapan saja. Tidak, sialan, hentikan sekarang. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, Allah kedua tidak akan membiarkanmu pergi. Namun, Lin Suan tidak menanggapi sama sekali. Tebasan pedang lainnya menebas ke depan. Hidupku sudah berakhir. Tetua Hunyuan menjerit, mengira dirinya sudah mati. Akan tetapi, pada saat ini, sebuah tangan menamparkan dan langsung mencengkeram jiwa Tetua Hunyuan. Siapa itu? Mata Lin Suan memancarkan cahaya emas yang amat menakutkan. Suara dingin terdengar. Hallmaster Lin, jika memungkinkan untuk melepaskan orang, maka orang itu harus diampuni. Siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur dalam urusanku. Akulah penjaga kiri Aula kedua. Suara itu terdengar lagi. Apa? Itu kamu? Naga merah menjerit. Lin Suan juga mendengus dingin. Kau akhirnya bersedia keluar. Aku pikir kau ingin menjadi pengecut selama ini. Beraninya kau. Sebuah suara dingin terdengar saat sebuah tangan raksasa menamparkan Lin Suan. Kekuatannya jauh lebih mengerikan daripada milik Tetua Hunyuan. Namun, Lin Suan sudah siap. Sosoknya melesat, dan seluruh tubuhnya seperti kunpeng, langsung menghindar dan muncul di sisi lain. Apakah anda marah karena terhina? Atau kau mencoba membungkanku? Cepatlah serahkan tombak penghancur besar, atau aku akan merobohkan Aula kedua. Anak muda, kamu tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Beraninya kamu berbicara dengan sombong di hadapanku. Di langit, seorang pria paruh bayam muncul. Dia memiliki aura yang kuat dan mengenakan jubah Tao dengan kekuatan misterius. Dia adalah penjaga kiri Aula kedua. Pergilah cepat, aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, aku akan menekanmu di sini selama 500 tahun. Huff. Lin Suan mendengus dingin, dan cahaya yang ganas keluar dari matanya. Dengan lambayan tangannya, jiwa pedang naga agung berubah menjadi cahaya pedang yang tiada taraf dan menyerbu. Pedang ini terlalu cepat dan tiba-tiba, langsung membelah jiwa Tetua Hunyuan menjadi dua. Kemudian, jiwa pedang naga agung menghancurkan kedua bagian jiwa itu menjadi berkeping-keping. Tidak. Jiwa Tetua Hunyuan hanya menjerit dan menghilang di antara langit dan bumi. Para pembangkit tenaga listrik di sekitar Aula kedua, termasuk pria berbaju hitam dan yang lainnya, semuanya tercengang. Tubuh mereka gemetar tak terkendali. Tetua Hunyuan telah meninggal. 3.436. Penjaga kiri juga tercengang. Kemudian, wajahnya menjadi gelap. Kamu berani membunuhnya. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Lin Suan tertawa dingin saat mendengarnya. Kenapa dia tidak mau? Dia menginginkan nyawaku, jadi sudah sepantasnya aku membunuhnya. Mengapa? Apakah anda pikir anda dapat melindungi hidupnya dengan kehadiran anda? Lucu sekali. Kamu pikir kamu siapa? Tuhan? Atau penguasa dunia? Aku membunuhnya karena dia pantas mati. Kedua, aku menamparkan wajahmu. Kau tidak punya hak untuk bersikap angkuh dan sombong di hadapanku. Cepatlah serahkan tombak penghancur besar. Kalau tidak, aku akan mengubur seluruh aula kedua bersamamu. Menghadapi pelindung kiri, Lin Suan bahkan lebih mendominasi. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Itu adalah pelindung kiri. Dia bahkan lebih kuat dari tetua hunyuan. Penjaga kiri sudah menjadi petapa surga ketiga. Sekarang, kekuatannya tak terduga dan sangat mengerikan. Bukankah Lin Suan sedang mencari kematian dengan melawan orang seperti itu? Kamu terlalu sombong. Apakah kamu pikir kamu bisa bersikap sombong di hadapanku hanya karena kamu mengalahkan hunyuan? Kamu terlalu lemah. Aura penjaga kiri terlalu mengerikan. Begitu mengerikannya sampai-sampai tidak bisa dipercaya. Lin Suan mengerutkan kening dan mencibir. Kau jauh lebih kuat dari tetua hunyuan. Tapi kenapa? Lin Suan bahkan belum menjadi orang suci kecil. Dia bisa melarikan diri dari istana burung Vermilion dan bahkan bernegosiasi dengan orang suci agung di lembah kultifasi iblis. Dia tidak peduli dengan penjaga kiri. Guardian kiri, cepatlah dan serahkan tombak penghancur besar. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Penatua Mubai juga berjalan dan berdiri di depan Lin Suan. Kenapa? Mubai, apakah kamu akan melindunginya? Sang penjaga kiri mengerutkan kening. Penatua Mubai mendengus. Huff. Saya pikir Anda orang yang tidak waras. Ini adalah Hallmaster Lin. Dia adalah harapan masa depan Langyastar. Saya harap Anda tidak membuat kesalahan lagi. Cepatlah serahkan tombak itu. Penatua Mubai tidak menahan diri lagi. Ini karena dia menyadari bahwa Lin Suan jauh lebih kuat dan berbakat daripada yang dia bayangkan. Mereka pasti harus merekrut seseorang seperti dia. Oleh karena itu, Mubai mungkin memiliki beberapa keraguan sebelumnya dan bersiap untuk membiarkan orang-orang dari balai penegakan hukum campur tangan. Namun sekarang, Tetua Mubai tidak dapat mengendalikan apapun. Dia harus berdiri di pihak Lin Suan. Tombak penghancur yang mana? Aku tidak tahu. Pelindung kiri mendengus dingin. Tetua Mubai berteriak dengan marah. Sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati itu. Dia langsung melancarkan gerakannya, lalu cahaya yang mengerikan menyambar bagaikan lautan luas. Mencari kematian. Kau berani menyerangku. Pelindung kiri meraung saat keduanya beradu. Kekuatan dahsyat menyebar ke segala arah. Ia bahkan lebih kuat daripada saat Lin Suan bertarung melawan Elder Primordial Chaos. Sosok Lin Suan melesat dan mundur jauh, Ki pedang melingkari tubuhnya. Naga merah dan yang lainnya juga datang ke sisinya. Pada saat yang sama, mereka menghirup udara dingin. Wah, Mubai ini sangat kuat. Sebelumnya, ketika dia melihat pihak lain dan Tetua Hunyuan, dia mengira pihak lain itu hanya berada di surga kedua. Namun jika dilihat sekarang, ternyata bukan itu yang terjadi. Pelindung kiri setidaknya adalah seorang sage di surga ketiga. Bukankah ini berarti bahwa Penatua Mubai juga seorang sage di surga ketiga? Seharusnya begitu. Lin Suan merasakan hukum kekerasan di depannya dan mengangguk sedikit. Orang-orang dari Aula Kedua juga terkejut. Mereka tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Semua orang mundur jauh. Di tengah, dua ahli yang tak tertandingi itu sedang bertarung. Keduanya telah bertukar hampir 300 jurus. Tiba-tiba, Tetua Mubai meraung dan Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, pelindung kiri terlempar. Pada saat yang sama, dia mengulurkan telapak tangannya dan langsung menusuk tubuh pelindung kiri. Dia dengan paksa mengeluarkan senjata hitam dari tubuh pelindung kiri. Tombak penghancur yang hebat. Naga merah menjerit. Mata Lin Suan membelalak. Dia tidak menyangka benda itu ada di tangan pihak lain. Terlebih lagi, yang membuat wajahnya menjadi suram adalah bahwa pihak lain tampaknya sedang menyempurnakan tombak penghancur besar. Ada banyak garis merah darah di atasnya. Akan tetapi, tampaknya garis-garis itu belum sepenuhnya disempurnakan. Di langit, Tetua Mubai melihat pemandangan ini dan mengerutkan kening. Beraninya kau menyempurnakannya. Kau sedang mencari kematian. Saat dia berkata demikian, hukum yang amat mengerikan muncul di telapak tangannya dan dengan paksa melenyapkan semua rune berwarna merah darah. Ah! Pelindung kiri menjerit. Ia merasa hubungan jiwanya telah terputus. Sialan! Beraninya kau menghancurkan jejak jiwaku. Dia meraung dengan marah. Namun, Tetua Mubai tidak peduli. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan tombak penghancur besar ke Lin Suan. Holmaster Lin, kau duluan. Aku akan menahan mereka. Suara Tetua Mubai bisa terdengar. Pada saat ini, dia tidak lagi terlihat seperti pembawa damai. Sebaliknya, dia terlihat seperti dewa perang yang agung. Baiklah. Lin Suan mengangguk. Dia juga ragu-ragu. Sambil memegang tombak penghancur besar, dia melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Cepat hentikan dia. Jangan biarkan dia pergi. Pelindung kiri mendapatkan kembali tubuhnya dan meraung dengan marah. Banyak ahli dari Aula Kedua bergegas maju dan menyegel area tersebut. Mereka tidak bisa pergi. Mereka menatap Lin Suan. Kau sedang mencari kematian. Tombak besar kehancuran menyapu dan menghancurkan semua orang di depannya menjadi berkeping-keping. Siapa yang menghalangiku akan mati. Suara Lin Suan nyaring bagaikan dewa kematian. Para pakar dari Aula Kedua di sekitarnya tanpa sadar mundur tiga langkah dan sekujur tubuh gemetar. Dia terlalu kuat. Dia bisa membunuh tetua hunyuan bahkan tanpa tombak penghancur agung. Sekarang setelah dia memiliki tombak penghancur besar, kekuatannya pasti akan meningkat lagi. Dia bahkan mungkin bisa bertarung melawan petapa langit ketiga. Bagaimana mereka bisa cocok dengannya? Semuanya berhenti. Pada saat ini, suara lain terdengar. Pada saat ini, beberapa sosok terbang keluar dari istana di pegunungan di kejauhan. Melihat sosok itu, semua orang di Aula Kedua berteriak dan bersorak. Itu adalah Tetua Kedelapan, Tetua Kenam, dan Pelindung Kanan. Hebat! Mereka semua bersorak. Meskipun Tetua Kedelapan dan Tetua Kenam tidak sekuat Tetua Hunyuan, namun perbedaan mereka tidak terlalu jauh. Yang lebih penting, Pelindung Kanan juga ada di sini. Pelindung Kanan tidak lebih lemah dari Pelindung Kiri. Dia setidaknya adalah seorang sage surga ketiga. Orang seperti itu pasti bisa mengalahkan Lin Suan. Tidak baik. Wajah Naga Merah dan Iblis Utara berubah. Lin Suan juga mengerutkan kening. Ahli lapisan surgawi ketiga lainnya telah tiba. Dia menarik nafas dalam-dalam dan siap bertarung. Di kejauhan, Pelindung Kiri juga tertawa. Mubai, mari kita lihat bagaimana kau akan menghentikanku kali ini. Penatua Mubai juga berhenti menyerang. Dia berbalik dan menatap penjaga kanan sambil bertanya dengan dingin. Apakah kalian sungguh akan bertarung? Pikirkan baik-baik. Konsekuensinya bukan sesuatu yang dapat kalian berdua tanggung. Suara Tetua Mubai dipenuhi dengan kewibawaan yang tak ada habisnya. Mubai, tidakkah kamu mengerti? Pada titik ini, hal itu sudah diluar kendali kita. Kita juga punya kesulitan sendiri. Apakah orang tua itu yang menginginkan hal ini? Apa? Mata Tetua Mubai menyipit. Lin Suan juga mengerutkan kening. Meskipun dia tidak tahu siapa lelaki tua ini, dia tidak tahu siapa dia. Namun dilihat dari nada bicara kedua belah pihak, dia seharusnya adalah orang yang sangat berkuasa. Ditambah dengan perkataan Naga Merah dan yang lainnya, mungkinkah ada fosil tua di bawah nadi naga yang menginginkan tombak penghancur besar? 3437 Jika demikian halnya, segalanya akan menjadi sulit. Fosil hidup seperti itu, terlepas dari status atau kekuatannya, adalah keberadaan yang mengerikan. Bahkan kepala istana Langya mungkin tidak dapat menekannya. Naga Merah dan Iblis Utara memikirkan hal yang sama dan wajah mereka menjadi gelap. Nak, mengapa kita tidak segera meninggalkan Langya Star? Kurasa tempat ini tidak cocok untuk kita tinggali. Mata Lin Suan berkedip-kedip dan dia tampak sedang berpikir keras. Tiba-tiba, terdengar dengusan dingin. Benarkah begitu? Ide tetua agung yang mana? Saya ingin melihat siapa yang berani bersikap begitu berani saat ini. Suaranya sangat mendominasi. Lin Suan dan yang lainnya tercengang sementara Mubai tersenyum. Salam, kakak senior. Kakak senior. Lin Suan dan yang lainnya menghirup udara dingin. Mubai sudah sangat menakutkan. Kakak laki-lakinya pasti akan lebih menakutkan lagi. Dilihat dari nada bicaranya, sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan tetua tertinggi. Wajah penjaga kanan dan penjaga kiri sangat jelek. Para ahli dari Aula Kedua juga mulai gemetar. Banyak dari mereka yang belum pernah melihat orang itu sebelumnya. Namun, kedua pelindung agung itu menarik nafas dalam-dalam dan membungkuk dengan hormat. Salam, tetua tertinggi. Orang-orang di Aula Kedua tercengang. Tetua tertinggi. Apakah orang yang keluar itu adalah tetua tertinggi? Mereka pun bergegas membungkuk dan bersujud. Katakan padaku, siapakah bajingan tua yang diam-diam mempermainkanku. Tetua tertinggi di atas panggung berkata dengan dingin di langit. Penjaga kanan dan penjaga kiri merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Adegan ini benar-benar tak masuk akal. Sebelumnya, saat kedua gardian muncul, mereka bagaikan dewa perang yang tiada taraf. Banyak orang yang bersemangat dan terkejut seolah-olah mereka adalah penyelamat yang dapat menyelamatkan Aula Kedua. Tetapi sekarang, kedua kekuatan besar yang tak tertandingi ini seperti semut, menggigil ketakutan. Apakah ini kekuatan dari tetua tertinggi? Ini terlalu menakutkan. Tidak heran orang-orang di Aula Kedua berani merebut tombak penghancur besar. Mereka pasti mendapat dukungan dari tetua tertinggi. Namun, dia tidak menyangka bahwa Lin Suan juga akan mendapat dukungan dari Grand Elder. Bahkan Lin Suan dan yang lainnya terkejut dengan ini. Sepertinya mereka tidak perlu pergi. Mereka seharusnya sangat aman di sini. Masalah ini berakhir di sini. Katakan pada orang di belakangmu untuk berhenti. Jika dia punya keluhan, katakan saja padanya untuk datang padaku. Ya, para penjaga kiri dan kanan menunduk dan berkata, tak berani mengangkat kepala. Tetua Agung mendengus dingin. Dengan lambayan lengan bajunya, mobai, Lin Suan, dan yang lainnya berubah menjadi seberkas cahaya, menembus langit dan menghilang. Setelah pihak lain pergi, pelindung menghela nafas lega. Adapun orang-orang dari Aula Kedua, seolah-olah mereka telah kembali dari gerbang neraka. Di sisi lain, Lin Suan dan yang lainnya muncul di sebuah istana. Sang Tetua Agung berdiri di sana dengan kedua tangannya terlipat di belakang punggungnya, dengan penasaran mengamati Lin Suan. Suan R. cepat-cepat berkata, berterima kasih kepada Tetua Tertinggi atas bantuannya. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Anak kecil, aku juga mendengar bahwa kau membawa kembali patung Dharma Saga tertinggi dari lautan hampa dan menekan aura iblis bintang langnya. Secara logika, kau adalah dermawan bintang langnya. Terlebih lagi, Anda sekarang telah bergabung dengan langnya star. Tentu saja, Anda adalah salah satu dari kami. Situasi sebelumnya hanyalah pikiran-pikiran remeh sekelompok kecil orang. Itu tidak ada hubungannya dengan keinginan utama bintang langnya. Saya harap Anda dapat memahaminya. Aku mengerti, Lin Suan mengangguk. Tetua Agung-Agung mengatakan ini untuk menghilangkan kekhawatirannya. Setelah kejadian seperti itu, mau tak mau Lin Suan tidak akan waspada atau bersiap meninggalkan bintang langnya. Namun, kata-kata Tetua Agung tertinggi seharusnya membuat Lin Suan merasa lebih tenang. Baru-baru ini, karena situasi di luar, beberapa orang tua di bawah Nadin Naga telah terbangun. Seseorang pasti sedang memikirkan sesuatu. Jangan khawatir, saya akan kembali dan bernegosiasi dengan mereka. Mereka mungkin tidak akan melakukan apapun lagi. Kakak senior, bagaimana dengan situasi di luar? Tetua Mubai juga sedikit cemas saat ini, karena situasi saat ini sangat buruk bagi bintang langnya. Saya di sini kali ini untuk membicarakan situasi di luar sana. Kita akan membicarakannya nanti. Saat berbicara, Tetua Agung tertinggi menatap Lin Suan lagi. Anak kecil, aku sangat menghargaimu. Ini token milikku. Di masa mendatang, jika kamu mengalami masalah di langnya star, gunakan saja token milikku. Aku akan melihat siapa yang berani melakukan apapun padamu. Terima kasih banyak, senior. Lin Suan mengambil token itu dan memegangnya di tangannya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum. Setelah itu, Tetua Agung tertinggi pergi bersama Mubai, hanya menyisakan Lin Suan dan yang lainnya. Sial, kita akhirnya aman kali ini. Naga merah menghela nafas lega. Dengan dukungan dari Tetua Agung-Agung yang begitu kuat, orang-orang dari Aula Kedua mungkin tidak akan berani melakukan apapun kepada mereka. Tetua Agung-Agung ini sangat kuat. Aku ingin tahu siapa dia. Mata Iblis Utara pun berkedip-kedip. Lin Suan memegang token di tangannya. Itu adalah Leontine Giok. Sisi depannya diukir dengan langit biru dan sisi belakangnya diukir dengan kata Fang. Itu kemungkinan adalah nama keluarga Tetua Agung. Penatua Fang. Mata Lin Suan berkedip. Dia menyingkirkan Leontine Giok itu dan berkata, ayo kembali. Mereka menerobos kekosongan dan kembali ke Aula Kedelapan. Selanjutnya, Lin Suan dan yang lainnya pergi menyendiri. Lin Suan perlu mengkonsolidasikan kultifasinya. Naga Merah dan Iblis Utara juga mengasingkan diri. Karena mereka baru saja kembali dari lautan istana kekosongan, mereka khawatir akan keselamatan Lin Suan, jadi mereka tidak pergi mengasingkan diri untuk berkultifasi. Sekarang Lin Suan telah menjadi seorang sage, mereka tentu harus memanfaatkan waktu dan berupaya sekuat tenaga untuk menerobos. Sebelumnya di Void Palace Ocean, mereka telah memperoleh banyak harta karun. Selain sumber daya dari Eight Hall, Lin Suan juga memiliki harta karun yang lebih penting, yaitu Great Sage Tower. Dia telah meminta Black Mountain untuk menggunakan teknik rahasia untuk mengambil beberapa harta dari Menara Sage Agung dan memberikannya kepada Naga Merah dan Iblis Utara. Lin Suan tidak pernah pelit terhadap teman-temannya. Pada saat ini, di puncak gunung yang besar, ada sebuah istana abadi. Ada beberapa sosok berdiri di sana. Salah satunya adalah Tetua Agung sebelumnya, di sampingnya ada Mubai. Aura orang lain juga sangat kuat. Jelas, mereka semua adalah pakar yang memiliki kekuatan dan status di Bintang Langya. Pada saat ini, mereka berkumpul di sini untuk membahas sesuatu. Melihat Tetua Fang dan Tetua Mubai telah kembali, yang lainnya bertanya. Tetua Fang berkata dengan dingin. Orang-orang dari Aula Kedua ada di balik semua ini. Mungkin orang itu yang ingin melakukan sesuatu. Akan tetapi, dia mungkin tidak berani bergerak secara terbuka, jadi dia ditekan olehku. Barang-barangnya sudah dikembalikan. Anak-anak kecilnya sudah kembali semua. Saya hanya tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Selama linsuan baik-baik saja, itu bagus. Yang lain juga mengangguk. Tetua Agung mendengus. Ia menduga orang itu tidak akan berani bertindak lagi. Namun, ia mungkin punya beberapa trik tersembunyi. Ia harus berhati-hati. Berbicara tentang hal ini, ia berteriak, Dreamy, kemarilah. Salam, Guru. Di kejauhan, aliran cahaya melintas. Kemudian, sesosok tubuh berlutut di udara, menghadap Tetua Agung dengan rasa hormat yang tak tertandingi. 3438. Meng-Meng adalah wanita yang sangat cantik. Wajahnya sangat elok dan telinganya lancip. Ia mengenakan kerudung tipis. Dia berlutut di sana dengan hormat. Sayap di punggungnya mengepak lembut, membawa aura misterius. Tetua Agung berkata, mulai sekarang, kamu akan pergi ke sisi Lin Suan untuk melindunginya. Ya, saya mengerti. Meng-Meng menganggup pelan, lalu berdiri. Dia merobek kekosongan dan menghilang. Istana ke-8. Lin Suan duduk di ruang rahasia, tangannya membentuk segel. Hukum tak kasat mata di tubuhnya bersinar terang. Ada botol giyok di depannya. Ada cairan biru yang terus-menerus keluar darinya dan diserap ke dalam tubuh Lin Suan. Layar giyok ini tentu saja merupakan harta karun yang diperoleh dari Menara Sage Agung. Harus dikatakan bahwa harta karun di Menara Sage Agung sangat ajaib. Cairan dalam botol giyok bahkan lebih efektif daripada pil terbaik yang dimiliki Lin Suan. Oleh karena itu, Lin Suan tidak sabar untuk berkultivasi. Sekitar tiga bulan kemudian, dia membuka matanya. Hukum-hukum di tubuhnya lebih mendalam daripada sebelumnya, dan lebih kuat daripada sebelumnya. Ia tidak meneruskan kultivasinya karena ia bukan tipe orang yang suka menyendiri selama ratusan tahun. Ia suka menjelajah dan bertarung. Ia suka meningkatkan kekuatannya dalam pertempuran yang menegangkan. Dia keluar jalan-jalan dan mendapati naga merah dan iblis utara masih menyendiri. Dia tahu bahwa mereka berdua tidak akan keluar sampai mereka menjadi sage. Namun, dia tidak khawatir tentang hal ini. Dia telah memberi mereka berdua cukup sumber daya kultivasi. Dia percaya bahwa dengan bakat mereka, hanya masalah waktu sebelum mereka menjadi sage. Oleh karena itu, setelah berjalan-jalan, Lin Suan kembali. Dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya mampu membuka Grid Void Divine Furnace lagi. Matanya berkedip penuh harap. Grid Void Divine Furnace juga merupakan sebuah harta karun. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Lin Suan memasuki dunia misterius di dalam tubuhnya. Kemudian, menggunakan lima hukum unsur sebagai kekuatannya, ia menarik kuali tungku ilahi kekosongan besar dan mengangkatnya. KKK. Seperti yang diharapkan, sebuah celah muncul di Grid Void Divine Furnace. Lin Suan sangat gembira. Dia bertanya-tanya apa yang bisa dia dapatkan dari Grid Void Divine Furnace kali ini. Suara mendesing. Lin Suan awalnya ingin mencobanya. Dia ingin melihat apakah dia bisa mengambil inisiatif untuk memasuki tungku dewa kekosongan dan mendapatkan harta karun itu. Akan tetapi, ia menemukan bahwa bahkan jika ia menjadi orang suci, ia tidak akan mampu melakukannya. Dia tidak tahu siapa yang meninggalkan tungku ini. Terlalu menakutkan. Dia hanya bisa menunggu benda-benda di dalamnya melayang keluar. Tak lama kemudian, sesuatu melayang keluar dari dalam. Kali ini, itu adalah gulungan kulit binatang. Lin Suan mengambil kulit binatang dan menutup Void Divine Furnace. Ia mencabut hukum dan dengan penasaran mengambil kulit binatang itu. Potongan kulit binatang ini sangat ringan di tangannya, seolah-olah tidak memiliki beban apapun. Dia tidak tahu dari jenis kulit binatang apa benda itu dibuat. Lagipula, potongan kulit binatang ini tampaknya sudah sangat tua. Akan tetapi, karena itu merupakan sesuatu yang keluar dari Void Divine Furnace, itu pasti sesuatu yang baik. Lin Suan tidak sabar untuk membuka kulit binatang itu. Kulit binatang itu tidak besar, dan setelah membukanya, Zhang Suan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah peta bintang. Lin Suan melihatnya dan tahu bahwa itu adalah peta. Namun, latar belakangnya adalah alam semesta bintang. Sebuah peta. Mungkinkah itu peta harta karun? Minatnya terusik, dan ia pun mempelajarinya dengan saksama. Ia menemukan bahwa salah satu bintang dilingkari dengan tanda merah khusus. Namun, tidak ada tanda sama sekali. Nak, apa yang kamu lihat? Hei San juga melayang keluar. Ketika dia melihat ada sepotong kulit binatang di tangan Lin Suan, dia juga terkejut. Saya tidak tahu jenis peta apa itu, tapi sepertinya itu peta harta karun. Peta harta karun. Coba saya lihat. Hei San melihatnya dan menemukan bahwa memang ada tempat yang ditandai. Nak, dari mana kau dapatkan peta ini? Melihat kulit binatang ini, seharusnya tidak ada harta karun yang besar. Hei San melengkungkan bibirnya. Namun, mata Lin Suan berbinar. Tidak ada harta karun besar. Jika memang begitu, seharusnya tidak dimasukkan ke dalam Void Divine Record. Jadi ini pasti tempat yang misterius. Katanya, karena saya tidak ada kegiatan akhir-akhir ini, mengapa kita tidak mencobanya? Hei San tentu saja tidak keberatan menjelajahi harta karun itu. Lin Suan berdiri dan bersiap berjalan keluar dari istana ke-8. Namun, begitu dia melangkah keluar istana, dia melihat sesosok tubuh berjalan ke arahnya. Siapa kamu? Lin Suan tercengang. Dia telah melihat semua tetua istana ke-8, tetapi dia belum pernah melihat orang di depannya. Dia adalah seorang wanita jangkung dengan rambut indah dan wajah yang halus. Dia memiliki dua telinga runcing, yang membuatnya tampak seperti peri. Sepasang sayap di punggungnya tembus pandang dan tampak sangat indah. Dia datang ke sisi Lin Suan dan membungkuk sedikit. Salam, kepala istana. Siapa kamu? Lin Suan terkejut. Namaku Meng Meng, tetua agung mengirimku untuk mengikutimu. Oh, Lin Suan mengerutkan kening. Itu adalah tetua agung bermarga Fang. Dia telah mengirim seseorang untuk mengikutinya. Dia menduga bahwa orang itu melindunginya. Lagi pula, bahkan jika istana kedua tidak bergerak, mereka tetap akan melakukan sesuatu dalam kegelapan. Lin Suan berkata, kalau begitu, kamu boleh ikut denganku. Namun, aku mungkin harus meninggalkan bintang langya untuk sementara waktu. Mengapa kamu tidak tinggal di istana kedelapan? Kepala istana ingin pergi. Meng Meng tercengang. Dia telah mendengar tentang kepala istana yang baru ini. Dia tahu bahwa dia adalah seorang jenius dan telah menyebabkan keributan besar di lautan hampa. Pada saat ini, banyak sekali pakar di luar bintang langya yang datang menemuinya. Oleh karena itu, terlalu berbahaya baginya untuk keluar saat ini. Dia berkata, kepala istana, apakah Anda benar-benar ingin pergi? Saat ini keadaan di luar sedang tidak aman. Apakah ada formasi teleportasi yang dapat mengirimku keluar? Hindari orang-orang di luar. Lin Suan sedikit mengernyit. Tampaknya orang-orang dari istana kedelapan itu belum pergi. Mereka benar-benar tidak mau menyerah. Saya tidak bisa membuat keputusan ini. Saya harus bertanya kepada Tetua Mubai. Master Istana Lin, mohon tunggu sebentar. Meng Meng segera mengirimkan transmisi suara ke Tetua Mubai. Tidak lama kemudian, Tetua Mubai datang dan berkata dengan cemas, Tuan Istana Lin, apakah Anda benar-benar ingin keluar? Jika ada sesuatu, kamu bisa meminta bantuan orang lain di bintang langya. Terlalu berbahaya bagimu untuk keluar sekarang. Tidak seorang pun dapat membantu Anda dalam masalah ini. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Dia harus pergi berburu harta karun. Tidak ada yang bisa menolongnya. Dia berkata, jangan khawatir. Apakah kamu tidak percaya pada kekuatanku? Sekalipun orang-orang itu kuat, aku tidak akan melawan mereka secara langsung. Juga, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengirimku keluar secara diam-diam. Baiklah. Penatua Mubayi menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu bahwa seorang jenius seperti Lin Suan tidak akan mau sendirian. Hanya pertempuran berdarah panas yang dapat membuatnya berkembang. Dia berkata, kalau begitu aku akan mengirimmu ke dunia terdekat. Kau harus berhati-hati. Juga, kamu harus membiarkan Meng-Meng mengikutimu untuk melindungi keselamatanmu. Baiklah. Lin Suan mengangguk. Selama dia pergi, tidak masalah jika ada yang mengikutinya. Namun, dia masih bertanya, Penatua Mubayi, apakah situasi di luar sangat serius? Apakah ada yang bisa saya bantu? Bagaimanapun, masalah ini dimulai karena dia. 3439. Mubayi berkata, jangan khawatir, Hallmaster Lin. Meskipun ini serius, kita masih bisa mengatasinya. Terlebih lagi, kami telah memikirkan cara untuk memecah belah mereka. Mungkin perhatian mereka akan teralihkan saat itu. Mendengar ini, Lin Suan menganggup dan berkata, setelah aku pergi, kamu juga bisa melepaskan beberapa informasi dan aku juga bisa mengatur beberapa ilusi. Jangan biarkan mereka menutupi bintang langya untuk sementara waktu dan mencariku di seluruh alam semesta. Mereka mungkin akan terbang seperti lalat tanpa kepala. Dia tidak peduli dengan sekte-sekte besar di luar sana. Dia tidak berencana untuk berhadapan langsung dengan mereka sekarang. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada bahaya saat ini. Penatua Mubayi membawa Lin Suan dan meninggalkan bintang langya melalui portal teleportasi tingkat dunia. Mereka tiba di dunia bintang terdekat. Mimpi bersama mereka. Berdengung. Portal itu berkedip dan memindahkan mereka ke dunia bintang lain. Dunia bintang ini relatif dekat dengan bintang langya dan dapat dianggap sebagai dunia cabang. Sosok Lin Suan dan Dream muncul. Kali ini, hanya ada mereka berdua. Setan utara, naga merah, masih menyendiri dan tidak mengikuti. Setelah pusing akibat portal menghilang, Lin Suan melihat sekeliling. Ayo pergi. Keduanya naik ke langit dan terbang menuju alam luar. Tidak lama setelah mereka tiba di alam luar, Lin Suan mengerutkan kening. Ada orang yang mencari di dekat situ. Lin Suan bahkan menggunakan mata dewa rahasia surgawinya dan melihat ada lebih banyak orang di kejauhan, yang merupakan area dekat bintang langya. Ada juga banyak orang bijak yang berkeliaran. Tampaknya orang-orang di Lembah Naga dan Gunung Delapan Bergoyang tidak mau menyerah. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan mencari di tempat seluas itu. Dia telah menggunakan portal teleportasi tingkat dunia untuk berteleportasi ke dunia bintang lain, tetapi pihak lain telah menyiapkan garis pertahanan. Ayo pergi! Lin Suan melambaikan tangannya dan membawa serta Dream. Keduanya bersiap untuk segera pergi. Namun, pada saat ini, terdengar teriakan dingin dari kejauhan. Berhenti! Hukum yang tak terhitung jumlahnya berkibar dan membentuk tujuh garis pertahanan, menghalanginya. Kemudian, sebuah tim bergegas mendekat dari jauh. Siapa kalian? Siapa yang mengizinkanmu berkeliaran? Dreamy mengerutkan kening dan berbalik. Ketika Lin Suan berbalik, wajahnya juga berubah. Meskipun orang-orang ini adalah orang suci, dia yakin mereka tidak akan dapat mendeteksinya. Kami berasal dari dunia bintang ini dan sedang bersiap untuk pergi mencari harta karun. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Mencari harta karun? Harta karun apa? Jangan pergi! Baru-baru ini, medan bintang ini telah sepenuhnya ditutup oleh kami. Kalian hanya bisa masuk tetapi tidak bisa keluar, jadi kalian harus tetap di sini dengan patuh. Tidak bisa keluar, Lin Suan mengerutkan kening. Pada saat ini, seorang pria kekar di sampingnya tertawa dingin. Apa gunanya berbicara dengannya? Dia hanya seekor semut. Bunuh saja dia. Karena Lin Suan dan yang lainnya menyembunyikan aura mereka, mereka tidak tahu seberapa kuat Lin Suan. Bagi mereka, pemuda itu paling-paling adalah seorang setengah santo. Mereka memiliki dua orang bijak di pihak mereka. Membunuh semut seperti itu semudah meniup debu. Di depan, pria parubaya itu melambaikan tangannya. Dia menatap Lin Suan dan dreamy. Nak, kau akan mati. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Pergilah dan tinggalkan teman wanitamu, dan aku akan mengampuni nyawamu. He he, gadis cantik, dilihat dari penampilanmu, mungkinkah kau dari klan peri? Biar aku yang mengurusmu nanti. Pria parubaya itu menampakkan ekspresi keserakahan. Klan peri dikenal karena kecantikan mereka di alam semesta. Terlebih lagi, garis keturunan klan elf tidaklah buruk. Mereka dekat dengan alam. Jika dia bisa mendapatkan seorang wanita dari klan elf sebagai pasangannya, itu akan sangat bermanfaat orang suci ini pun sedikit tergoda. Di belakangnya, lelaki kekar itu juga tertawa. Apakah dia dari klan peri? Kalau begitu, kamu tidak bisa memilikinya sendiri. Aku juga ingin berbagi. Dia pun berjalan mendekat. Mata kedua saja itu bersinar terang. Hukum-hukum di sekitar tubuh mereka mengelilingi mereka. Para prajurit yang mengikuti mereka mencibir. Mereka merasa sedi atas nasib Lin Suan dan Dreamy. Lin Suan mengerutkan kening, dan tatapan dingin muncul di matanya. Akan tetapi, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Dreamy yang ada di sampingnya sudah marah sekali. Pergi ke neraka. Sayap di punggungnya memancarkan sinar cahaya yang indah. Seperti bila pedang surgawi yang langsung membelah mereka berdua menjadi dua. Of! Dua kepala melayang, dan darah para sage berceceran. Darah itu langsung menembus para prajurit di belakang mereka. Ceritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan pada saat yang sama, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan yang tak terhingga. Siapakah orang ini? Dengan mengangkat tangannya, dia memenggal kepala dua orang bijak. Sialan, ini buruk. Kedua orang bijak itu pun berteriak histeris, dan kepala mereka pun terpental ke belakang dalam sekejap. Mereka bukan orang biasa, ada yang salah dengan mereka. Cepat tangkap dia. Keduanya meraung marah, tetapi mereka ditampar menjadi kabut berdarah oleh Dreamy. Tidak hanya itu, sayap tembus pandang di punggung Dreamy terus mengepak, seketika membentuk domain suci. Kabut berdarah menyelimuti kedua orang bijak dan para prajurit di kejauhan. Pada saat berikutnya, teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan kemudian domain suci menghilang. Semuanya berubah menjadi abu. Kepala kuil, ayo berangkat. Dreamy berbalik dan berkata. Lin Suan menganggup dan bergegas mendekat. Pada saat yang sama, dia terkejut. Wanita ini agak kasar. Tapi itu bagus. Itu menyelamatkanku dari kesulitan mengambil tindakan. Keduanya berubah menjadi dua aliran cahaya, langsung menembus alam semesta yang gelap, dan terbang ke kejauhan. Ketika menyadari bahwa tidak ada yang mengejar mereka untuk sementara waktu, Dreamy berkata, Kepala kuil, aku sedikit impulsif. Aku seharusnya tidak menyerang seperti ini. Lin Suan melambaikan tangannya. Tidak, kamu melakukannya dengan sangat baik. Karena meskipun kamu tidak menyerang, aku sudah siap menyerang. Ayo pergi. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan perahu roh dan mereka berdua dengan cepat melesat melewati kehampaan. Di belakang mereka, lebih dari sepuluh sosok muncul dari tempat pertempuran itu terjadi. Mereka adalah beberapa sage. Mereka melihat pemandangan di sekitar mereka dan mengerutkan kening. Oh tidak, ada yang menyerang. Dan seorang bijak telah jatuh. Sialan, siapa dia? Apakah dia seseorang dari bintang Langya? Atau orang lain? Aku tidak tahu, tapi ini pasti ada hubungannya dengan Lin Suan. Cepat selidiki. Mereka meraung dengan gila. Mereka segera bergerak dan mencari di empat lautan dan delapan tanah terlantar. Sayangnya, Lin Suan dan Dreamy sudah pergi. Selanjutnya, Lin Suan dan yang lainnya duduk di perahu roh, berkultivasi sambil terbang menuju tujuan mereka. Meskipun dia tidak tahu lokasi spesifiknya di peta bintang, dia masih bisa mengidentifikasi arah umumnya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk terbang ke Starfield terlebih dahulu dan kemudian bertanya tentang dunia spesifik yang ditandai dengan lingkaran merah, dunia apakah itu. Begitu saja, sebulan berlalu. Kekosongan dingin alam semesta tidak memiliki emosi dan suram sepanjang tahun. Hanya beberapa bintang yang bersinar terang. Umumnya mereka yang berkelana di alam semesta adalah kuat, namun mereka hanya berkultivasi dalam pengasingan dan terbang di atas perahu roh. Lagipula, kehidupan yang membosankan seperti itu akan membuat seseorang menjadi gila setelah sekian lama. Pada hari ini, terjadi perubahan. Ketika Lin Suan dan yang lainnya melewati dunia bintang, Lin Suan tiba-tiba membuka matanya dan kemudian perahu roh itu berhenti. Apa yang salah? Kepala kuil, Dreamy juga berdiri. 3440. Lin Suan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menunjuk keluar. Kiwa Menghuan terentang untuk mengendalikan susunan itu. Dia langsung tercengang. Ternyata terjadi pertempuran sengit di dunia yang paling dekat dengan mereka. Pertempuran itu tampaknya akan mencapai wilayah ekstrateritorial. Menghuan mengerutkan kening. Di kejauhan, pertempuran itu sangat mengerikan. Aura pembunuh membumbung tinggi ke langit. Lautan darah di sekitarnya masih bergolak. Hal itu membuat orang-orang merasa seperti berada di neraka. Retakan besar muncul di langit. Berdengung. Tepat pada saat ini, sebuah telapak tangan besar muncul dari bawah. Telapak tangan itu menutupi seluruh langit dan menutupi seluruh langit. Beberapa seniman bela diri yang ingin melarikan diri langsung tertangkap. Darah mengalir keluar dari luka-luka mereka saat mereka berteriak kesakitan. Kepala istana, perlukah kami membantu? Menghuan bertanya dengan ragu. Hal semacam ini sangat umum. Oleh karena itu, dia tidak mengerti mengapa Lin Suan tinggal di sini. Apakah dia akan membela ketidakadilan? Lin Suan mengerutkan kening. Matanya bersinar dengan cahaya kemasan saat dia melihat kekejauhan. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas di matanya. Dia berdiri tiba-tiba Menghuan tercengang saat melihat ini. Dia pun bergegas keluar. Di luar, beberapa sosok lolos dari telapak tangan besar itu. Salah satu dari mereka berlumuran darah dan wajahnya sangat pucat. Pada saat yang sama, terdengar suara dingin. Tangkap Gus Santong itu. Kamu tidak bisa membiarkan dia lolos. Barang itu ada di tangannya. Suara ini dipenuhi dengan kekuatan hukum yang tak terbatas dan niat membunuh yang mengerikan. Suara itu mengguncang sembilan langit. Kemudian, sebuah pedang terbang dengan niat membunuh yang mengerikan melesat ke arah pemuda yang terluka itu bagaikan meteor. Tidak bagus, Santong, lari. Tuan muda, saya akan memblokirnya untuk Anda. Dua orang tua di sampingnya meraum dengan gila. Pemuda yang terluka itu berteriak, Sialan, ayo kita maju bersama. Ledakan. Tepat saat dia selesai berbicara, dia terlempar. Petir pada pedang terbang itu terlalu mengerikan. Kemudian, terdengar tawa dingin. Kau ingin pergi? Apa kau pikir kau bisa? Tiga pedang terbang lainnya terbang ke arah pemuda itu. Masing-masing pedang dipenuhi petir saat terbang ke arahnya. Mereka tampak ingin membunuh pemuda itu saat itu juga. Mereka sama sekali tidak menahan diri. Tidak, Tuan muda, cepatlah pergi. Para ahli di sekitarnya meraum marah, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Tiga pedang terbang itu semakin dekat dan dekat dengan pemuda yang terluka itu. Adapun pemuda yang terluka itu, dia mengangkat kepalanya dan meraum. Saya tidak bisa menerima ini. Dia tidak bisa menerimanya. Tapi bagaimana kalau dia tidak bersedia? Kali ini, hanya ada satu orang suci dan yang paling kuat hanyalah seorang setengah orang suci. Namun pihak lainnya. Namun, pihak lain telah mengirim tiga orang bijak. Sudah merupakan keajaiban bahwa mereka mampu bertahan sampai sekarang. Apakah dia akan mati? Akulah yang menyakitimu. Maafkan aku. Pemuda itu menyerah untuk melawan dan tersenyum menyedihkan. Dia juga seorang jenius tingkat puncak, tetapi itu di masa lalu. Setelah datang ke jalur bintang kuno, dia tidak tampak begitu mempesona lagi. Kali ini, demi kesempatan itu, ia mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun, apakah ia masih akan gagal? Memikirkan hal ini, dia memejamkan matanya. Ketiga pedang terbang itu sangat cepat dan tiba di depannya dalam sekejap. Dia sudah bisa merasakan kekuatan dahsyat yang ditimbulkan oleh mereka, apalagi tiga orang. Satu serangan saja sudah cukup untuk menghancurkan jiwanya. Dia telah mempersiapkan dirinya untuk kematian. Namun, pada saat berikutnya, dia tertegun. Karena dia merasa bahwa ketiga kekuatan penghancur yang amat mengerikan itu telah lenyap dalam sekejap. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba dia membuka matanya. Sesaat kemudian, dia tertegun. Alasannya karena dia menemukan sosok yang berdiri di hadapannya. Sosok itu membelakanginya. Ia mengulurkan tangan emasnya yang besar dan langsung meraih tiga pedang terbang. Ketiga pedang terbang itu bagaikan naga petir. Mereka terus berputar dan berputar, mencoba melepaskan diri, tetapi mereka tidak berhasil sama sekali. Dia diselamatkan. Wajah pemuda yang terluka itu penuh dengan keterkejutan. Para prajurit di sekitarnya juga tercengang. Mereka langsung menyerbu. Terima kasih telah menyelamatkannya, senior. Mereka memperhatikan sosok yang melakukan gerakan itu dan merasa sangat gembira. Pihak lain telah terkena serangan yang mengerikan itu dalam sekejap. Dia pasti seorang senior yang kuat. Sosok di depan menoleh dan melirik pemuda yang terluka itu. Kakak Gu, lama tak berjumpa. Apa? Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Tubuh pemuda yang terluka itu juga bergetar, dan matanya terbelalak. Anda, kakak Lin, ternyata itu kamu. Dia terlalu terkejut, karena dia menyadari bahwa dia mengenal orang di depannya. Lagipula, mereka sebelumnya berteman baik. Namun, saat itu, mereka semua adalah jenius terbaik di dunia itu. Setelah mereka pergi dan pergi ke jalur bintang kuno, dia tidak melihat pihak lain. Dia tidak menyangka pihak lain akan muncul di sini. Benar sekali, ini aku. Orang yang datang adalah Lin Suan. Dia melihat pemuda yang terluka itu. Pemuda yang terluka ini tidak lain adalah seorang jenius dari keluarga Gu, Gu Santong. Dia adalah salah satu teman Lin Suan di dunia roh sejati. Saat itu, Gu Santong seharusnya menjalani jalan keluarga, jadi dia tidak tinggal bersama Lin Suan. Namun, dia tidak menyangka akan melihat pemandangan ini hari ini. Di sekitarnya, para seniman bela diri klan Gu juga tercengang. Tampaknya pihak lain adalah teman tuan muda mereka. Itu hebat. Mereka diselamatkan. Namun, ekspresi Gu Santong langsung berubah. Ia berkata, Saudara Lin, cepat pergi. Ada tiga orang suci di depan. Kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Cepat pergi. Ya, ayo kita pergi dulu. Orang-orang sekitar pun berkata, kau ingin pergi. Apa kau pikir kau bisa? Di bawah, terdengar suara tawa dingin, diikuti oleh sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas mendekat. Di depan ada tiga orang suci. Ketiga orang suci ini berdiri di tiga arah berbeda dan menutup ruang, mengjebak Lin Suan, Gu Santong, dan lainnya. Kalau dipikir-pikir akan ada lebih banyak pembantu. Tapi kenapa? Mereka hanya dua junior muda, makhluk yang mirip semut. Mereka dapat membunuh mereka dengan mudah. Kakak Gu, apa yang terjadi? Mengapa kamu diburu? Lin Suan juga terkejut. Seharusnya tidak demikian. Gu Santong adalah seorang jenius dari keluarga Gu, dan keluarga Gu adalah keluarga yang telah melahirkan seorang kaisar agung. Mereka pastinya dari keluarga kaisar. Bagaimana mungkin keluarga seperti itu diburu? Mungkinkah kecelakaan telah terjadi? Gu Santong menghela nafas, dan ekspresinya menjadi sangat muram. Masalah ini sulit dijelaskan dalam beberapa kata. Lagi pula, ini bukan saatnya untuk membicarakan hal ini. Gu Santong melihat sekeliling, dan ekspresinya jelek. Kakak Lin, aku khawatir aku telah melibatkanmu kali ini. Jangan khawatir, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa anggur spiritual dan obat spiritual dari cincin penyimpanannya, serta beberapa harta karun, dan memberikannya kepada Gu Santong. Pulihkan dulu. Kemudian, dia menoleh ke arah Meng Meng. Meng Meng, lakukan apa yang ingin kau lakukan selanjutnya. Iya. Meng Meng menganggup dan berjalan keluar. Gu Santong tercengang. Para prajurit di sekitarnya juga tercengang. Apa yang terjadi? Bukankah yang terpenting sekarang adalah menemukan cara untuk melarikan diri? Mengapa orang di depan mereka tidak melakukannya? Sebaliknya, ia mengirim seorang gadis cantik. Mungkinkah dia mengira bahwa seorang gadis yang kurus dan lemah akan mampu menangani situasi ini? Lucu sekali. Ada tiga orang suci di sisi lain. selamat menikmati. Selamat menikmati.